Intro Selamat siang, saya Purnama dari Gedea Geosendal Tandalan dari Divisi Riset. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan batu bara, khususnya apa yang disebut sebagai batu bara, seperti apa lingkungan pengendapannya, apa fungsinya, serta bagaimana seorang geologis atau eksplorasyonis memandang batu bara dari sisi informasi terhadap kegiatan eksplorasi. Yang pertama mungkin kita akan menjelaskan secara singkat pengertian dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari material organik yang terendapkan di dalam sebuah cikungan lalu mengalami proses pembatuan dan terendapkan selama berjuta-juta tahun yang digunakan oleh umat manusia dan merupakan satu energi yang tidak terbarukan. Kegiatan eksplorasi di awalnya dengan kegiatan pendahuluan berupa studi referensi yang biasanya digunakan sebagai acuan awal atau dasar berupa dari peta geologi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Survei Geologi, bisa berupa peta topografi yang diterbitkan oleh baku sur tanal, maupun informasi gratis yang bisa kita peroleh dari internet misalnya adalah Google Earth. Oke, saat ini kita berada di Pulau Sumatera, salah satu pulau yang terkenal sebagai penghasil batu bara. Tepatnya kita berada di daerah Rantoikil di antara provinsi Jambi dengan provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini kita berada di sebuah areal bekas penambangan batu bara dalam skala besar. Di depan kita saat ini kita bisa melihat ada beberapa lapisan batuan yang mempunyai perbedaan warna. Batu bara sendiri mempunyai sifat yang sangat khas yaitu mempunyai warna hitam. Sehingga kita bisa melihat ada tiga lapisan batu bara di depan kita saat ini. Yang pertama adalah lapisan paling tebal yang berwarna hitam di bagian bawah. Lalu lapisan di bagian tengah yang diapit oleh lapisan berwarna abu-abu. Dan lapisan ketiga batu bara di bagian paling atas diapit juga oleh lapisan berwarna abu-abu. Lantas bagaimana kita menginterpretasikan lingkungan pengendapan masa lampaunya? Ada beberapa petunjuk yang dapat kita gunakan sebagai dasar untuk membantu kita menginterpretasikan lingkungan pengendapan masa lampau dari sebuah endapan batu bara. Untuk di daerah ini beberapa petunjuk yang dapat kita lihat adalah struktur kayu yang berasal dari tanaman tingkat tinggi yang masih memperlihatkan posisi tumbuhnya. Lalu struktur sedimen mudcrack yang mengindikasikan dataran lumpur yang luas yang terisi oleh material getah damar mengindikasikan kita berada pada sebuah lingkungan fluvial. Hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya indikasi kehadiran dari struktur bioturbasi serta material karbonatan pada sedimen pengapit baik di bagian bawah maupun di bagian atas dari sedimen batu bara. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah bersama kami di dalam sesion yang singkat untuk menjelaskan lingkungan pengendapan batu bara. Berjumpa lagi di lain kesempatan dengan beberapa fenomena geologi yang lainnya. Terima kasih telah menonton!